Koruptor Koruptor harus diganyeng Koruptor harus diadili Tetapi sebetulnya Tidak hanya negara yang Rugi karena koruptor Banyak sekali Bisnis UKM Yang bangkrut Dan jatuh gara-gara koruptor Nah, apakah mereka harus diadili? Janganlah ya, karena begini Banyak sekali pengusaha Itu yang ternyata secara Tidak sadar menjadi koruptor dalam Bisnisnya sendiri, simak penjelasan saya Baik saudara, pada tips kali ini Saya ingin membahas Tentang korupsi Tetapi ini korupsinya berbeda Ini adalah korupsi yang dilakukan Oleh para pengusaha Kok bisa pengusaha itu? Korupsi Sebetulnya Tidak Serta merta kita sebut sebagai Seorang koruptor ya Tetapi Prosesnya ini sama Korupsi itu apa sih sebetulnya? Misalnya Kita seorang Misalnya saya adalah Seorang Yang Bekerja di sebuah perusahaan Terus kemudian saya Adalah kepala Dan Bekerja sama dengan keuangan Terus akhirnya saya mengambil Sebagian Dari Uang perusahaan Itulah yang sebetulnya disebut sebagai Korupsi Nah Banyak sekali orang yang curhat sama saya Mas Arli Usaha Saya gak maju-maju Mas Arli Usaha Saya terancam Gulung Tikar Kenapa kok begitu? Uangnya kepake Kepake untuk kebutuhan Kepake untuk Bayar hutang Angsuran Kepake untuk ini Kepake untuk itu Inilah yang saya sebut Korupsi Di usahanya sendiri Nah Bagaimana caranya Supaya kita Tidak lagi Menjadi koruptor Di usaha kita sendiri Saya pun pernah Saya pun pernah mengalami hal tersebut Pada saat Omset Gak seberapa Tapi angsuran jalan terus Ini Yang membuat kita Akhirnya mengambil uang Yang Seharusnya tidak diambil Banyak sekali teman-teman Yang punya omset Misalnya Punya hutang Dan angsurannya Misalnya Sekitar 3 juta Atau 4 juta Nah UKM ini Omsetnya Satu bulan ya Misalnya Sekitar 10 juta Atau 15 juta Dipotong-potong Biaya-biaya Dan lain sebagainya Profitnya Profitnya ternyata Hanya Sekitar 5 juta Untuk bayar karyawan Kurang Dan untuk bayar Angsuran kurang Akhirnya Diambillah Uang modal Untuk membayar Berapa banyak Orang yang Bisnisnya itu Uangnya dicampur Ini menjadi satu problem Yang sangat besar Sebetulnya Untuk para UKM Kalau uangnya dicampur Anda pernah lihat Ada warung Warung konvensional Ada Kotak kaleng Gitu ya Terus kemudian Berapapun hasilnya Dikumpulkan disitu ya Ada orang Beli ciki Masukkan situ Anak-anak beli permen Masukkan situ Ibu-ibu beli sapun Masukkan situ Dan Pada saat Ada orang Nagehutang Ban titil Terus kemudian Diambil Dikasihkan Untuk bayar listrik Ambil Bayarkan Ya Untuk sangu Uang saku Sekolah anaknya Ambilkan dari situ Dibayarkan Nah itu adalah Manajemen Warung Pertanyaan saya Berapa banyak Dari kita Yang usahanya Itu muter duit Puluhan juta Ratusan juta Bahkan Miliaran Tetapi Manajemennya sama Yaitu Uangnya dicampur Jadi satu Seringkali orang Datang ke rumah saya Seringkali pada saat Saya chat Orang tanya sama saya Mas Arli Usaha saya Kollaps Mas Arli Usaha saya Terancam Terancam gulung tikar Pertama kali Yang saya tebak adalah Pak Uangnya dicampur ya Ya dia jawab Iya Kalau uangnya sudah Dicampur Maka gak kelihatan lagi Mana uang yang harusnya Untuk modal Mana uang yang seharusnya Untuk keuntungan Ya Jadi pertama kali Sebelum kita Bisa Survive Dalam kondisi semacam ini Pertama kali Seorang pengusaha Terutama yang apa-apa Masih dijalankan sendiri Pengusaha yang masih kecil Masih awal-awal Uang tidak boleh dicampur Mana modal Mana keuntungan Harus dipisah Minimal dua dulu dipisah Kemudian dari keuntungan Mana yang Untuk pribadi Mana yang untuk Karyawan Mana yang untuk Peralatan Mana yang untuk Segala macam ya Untuk investasi ulang Misalnya Itu juga harus dipisah Keuangan pribadi pun Harus dipilah-pilah Harus dipisah-pisah Ya Dan Yang paling sulit adalah Bagaimana Supaya disiplin Dalam menerapkan Apa yang sudah kita pisah-pisah Itu harus disiplin Nah jadi Untuk sukses dalam Berbisnis Sebetulnya Kita harus Melatih mental Terus-menerus Untuk bisa disiplin Dalam posting Uang tersebut Kalau kita sudah disiplin Maka gak berani Uang yang harusnya untuk modal Yang untuk modal Gak mungkin Uang yang untuk modal Kemudian anaknya butuh Untuk bayar sekolah Terus diambil untuk bayar sekolah Gak boleh Lebih baik sekolah Di sekolah yang kita mampu bayar Dari keuntungan Itu yang tidak bisa dilakukan Sebagian besar Pengusaha yang pemula Nah maka dari ini Saya coba untuk Sampaikan pada Bapak Ibu sekalian Dan saya akan coba Untuk Untuk meyakinkan Saudara-saudara sekalian Seharusnya Bisnis itu bertumbuh Ya seharusnya Bisnis itu bertumbuh Jika keuangannya Dikelola dengan benar Kesalahan utama dalam Mengelola keuangan adalah Menyampur uangnya Menjadi satu Kalau uang sudah dicampur Jadi satu Maka sangat-sangat sulit Bagi kita Untuk bisa Memisahnya Ya Untuk bisa Memanfaatkannya Dengan porsi yang tepat Ya Tahunya ya pengeluaran Ya pengelorannya besar Yang kita tahu ya pengeluaran besar Gitu aja Kita gak sadar Pengeluaran itu apa saja Berfungsi apa enggak Di video-video saya sebelumnya Ada video saya Yang berbicara tentang pengeluaran Ada tiga jenis pengeluaran Anda bisa lihat Lihat lagi video saya Tetapi Ini saya bilang pada Anda Bahwa Bisnis itu Uangnya pertama kali Harus dipisah Ya Anda sebelum buka bisnis Anda harus Membuat pos Uangnya dulu Nah ini penting sekali Kadang-kadang Kalau bisnis sudah jalan Uangnya campur Jadi satu Dalam satu rekening Terus kita juga Nggak tahu Ini untuk apa Apalagi kalau Campur seperti itu Kan kita jadi terlibat Secara emosional Artinya Pada saat omset besar Wah kita jadi pengen itu Pengen ini Padahal omset besar itu Belum tentu Semua adalah uang kita Ingat pada kesempatan Kali ini Saya berusaha Untuk meyakinkan Anda Bahwa Sebagian besar UKM di Indonesia Itu Jatuh Karena koruptor Siapa koruptornya Yaitu Pengelola usahanya sendiri Nah Tetapi Koruptor yang semacam ini Tentunya Nggak mungkin Dipenjara ya Karena yang dikorupsi Adalah uangnya sendiri Tapi bagaimanapun juga Uang usaha Tidak boleh dikorupsi Bagaimanapun juga Uang usaha Harus tetap Berjalan pada Porsinya masing-masing Harus berada pada Postnya masing-masing Dan digunakan Sesuai dengan Strategi dan rencana Yang sudah ditentukan Nggak boleh Uang usaha itu Misalnya ini uang Untuk bayar Transportasi Ini uang untuk Untuk modal lagi Ini uang untuk Macem-macem Yang sudah kita tulis Sudah kita rencanakan Sudah kita atur Strateginya Terus kemudian Jadi lompat-lompat Itu akan membuat Bingung Kalau bingung Maka usaha tidak bisa Dibesarkan Why? Karena semakin besar Akan semakin Membingungkan Nah Saudara Jadi ini belajarlah Bagaimana caranya Memisah uang Bagaimana caranya Memilah-milah uang Dan membuat Pos-pos Dan strategi Dan kemudian Disiplin Dalam Memanfaatkannya Demikian Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Dan Saya doakan Usaha Anda yang baru Anda Rintis Bisa berkembang Bagus Bisa Menjadi besar Bisa bertambah cabangnya Dan Memiliki Pola keuangan Yang sangat-sangat Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati